Halo semua, aku Karin dan hari ini aku akan kasih tau kalian tips mengenai cara mencukur bulu kaki yang baik. Nah sebelumnya, jangan lupa ya subscribe, like, share, dan komen channel Squad Beauty. Nah buat kamu nih temen-temen yang suka pakai rok pendek atau celana pendek, pasti risih kan kalau bulu kaki kalian panjang dan lebat? Hmm, makanya itu aku akan memberi kalian tips bagaimana cara mencukur bulu kaki. Ikuti yuk! Nah, cara pertama adalah mencukur. Mungkin mencukur bulu kaki ini merupakan cara tergampang kali ya temen-temen karena pasti kalian pernah dong mencobanya di rumah. Tapi di sini aku punya loh beberapa tips spesial untuk mencukur bulu kaki yang benar. Nah pertama yang harus kalian perhatikan ialah pisau cukur. Pisau cukur ini tidak boleh berkaratan dan juga harus tajam ya. Nah, perhatikan juga jika ingin mencukur harus pelan-pelan untuk menghindari adanya iritasi. Nah yang kedua, gunakanlah krim cukur yang cocok dengan kulit kalian. Apalagi jika kulit kalian sensitif. Sebelum dipakai, alangkah baiknya dites dulu ya. Nah, untuk memilih krim yang cocok untuk kulit kalian, alangkah baiknya kalian memilih krim cukur dengan kandungan moisturizer tinggi. Untuk apa? Untuk mencegah kulit adanya iritasi. Dengan adanya moisturizer, kulit kalian akan menjadi lembab. Alangkah baiknya, kalian mencukur bulu kaki kalian dari arah pergelangan kaki hingga ke atas. Bayangkan saja ini pergelangan kaki kalian. Jadi, cukur dari arah bawah hingga ke atas. Mengapa dari arah bawah terlebih dahulu? Karena pergelangan kaki yang ada di bawah memiliki rambut yang tipis. Nah, teman-teman, setelah kalian mencukur, alangkah baiknya lagi kalian aplikasikan lidah buaya pada bulu kaki yang telah dicukur. Hal ini berfungsi untuk mencegah adanya iritasi, kemerah-merahan, atau bintit-bintit. Nah, selanjutnya ada waxing. Pastikan bulu kaki kalian memiliki panjang lebih dari 1 cm. Untuk apa? Untuk dipermudah pencambutannya. Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan waxing, bisa lho datang ke salon-salon kecantikan terdekat rumah kalian. Nah, ini lho, teman-teman, salah satu contoh wax. Nah, untuk menggunakan ini, teman-teman bisa mengaplikasikannya pada kulit. Kemudian, ditempelkanlah kain bersih dan ditarik sesuai dengan arah yang berlawanan dengan pertumbuhan kulit. Nah, teman-teman, wax ini terdiri dari gula atau madu, jadi kalian bisa membuatnya sendiri di rumah. Tapi, jika kalian males, kalian bisa kok membeli ini di supermarket atau drugstore terdekat. Cara mencukur bulu ini paling cukup efektif lho, karena bisa mencukur bulu kaki hingga dari akarnya. Nah, tapi jangan lupa ya, aplikasikan lagi, tidak buaya pada kulit-kulit tersebut. Kenapa? Untuk mencegah iritasi dan melembabkan kulit tentunya. Nah, ada lagi nih, teman-teman, cara mencukur bulu kaki yang paling praktis dan tidak menyakitkan, yaitu hair removal. Hair removal ini gampang kok, teman-teman, untuk dicari di supermarket atau drugstore. Cara pakainya iyalah, hair removal ini bisa lho menghilangkan bulu kaki hanya dalam 3-6 menit. Wow! Dan, hair removal ini juga berfungsi untuk melembabkan kulit. Selain itu, teman-teman, ada saran lagi nih, untuk memilih hair removal, alangkah baiknya memilih hair removal yang cocok dengan kulit kalian. Apalagi jika kulit kalian sensitif. Jadi, jangan lupa dites dulu ya. Nah, itu dia cara mencukur bulu kaki yang baik. Nah, jika teman-teman punya tips atau saran yang kece banget nih, bisa langsung share dan komen di bawah ini. Jangan lupa ya, subscribe channel Squad Beauty dan see you on the next video!